Selamat malam semua, kita bertemu lagi dalam ruangan renungan singkat untuk malam ini. Doa dan harapan saya agar perkongsian yang singkat ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Malam ini ayat renungan kita dipetik dalam kitab Matius 13 ayat 3, 4, dan 7. Adalah seorang penabur, keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian bunyi itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat yang ketujuh, sebahagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Semak-semak duri, itulah tajuk kecil untuk renungan kita pada malam ini. Pernahkah Anda melihat semak duri yang tumbuh di kebun atau di ladang Anda, yang akhirnya menghimpit pertumbuhan tanaman Anda? Jika Anda seorang yang suka bersusuk tanaman, saya percaya Anda mengerti maksud saya ini. Ayat yang kita baca tadi merupakan satu perumpamaan mengenai seorang penambur. Tapi saya tidak mau pergi secara detail kepada perumpamaan itu. Sebab saya lebih berminat menceritakan ataupun mengongsikan maksud daripada perumpamaan ini kepada kita dalam renungan singkat ini. Ya, secara ringkasnya menjelaskan tentang benih injil yang mungkin jatuh pada jenis-jenis tanah yang berbeza. Jenis-jenis tanah yang menggambarkan hati kita ini menentukan jawaban dan reaksi kita pada firman Tuhan dan akibat selanjutnya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Banyak tentara kita mendapati hati kita ini ditumbuhi oleh semak-semak duri. Ini sekaligus boleh menghambat pertumbuhan benih injil yang ditaburkan pada hati kita. Benih itu telah tumbuh, tetapi sesuatu mencegahnya bertumbuh lebih besar lagi untuk menghasilkan buah. Sebagai contoh, jadwal kita yang padat dan kesibukan membuat kita merasa tidak ada masa untuk mengurus keadaan dengan kita. Sebabnya, kita tidak mengerti jalan Allah ataupun keendahnya dalam hidup kita. Dalam arti kita lain, iman kita terbantu. Kemudian ditambah lagi hubungan kita dengan saudara-saudara kabat kita merenggang. Nah, inilah duri-duri yang dimaksudkan oleh ayat ini. Duri-duri ini melambangkan perkara-perkara duniawi yang menghalang kita untuk mendapat dikuatkan oleh firman Tuhan. Dengan kata lain, duri-duri inilah yang mencegik iman kita. Mungkin kita telah meminta kepada Tuhan untuk menebas, membuang duri-duri ini dari hidup kita. Memang benar, Tuhan menabur dan juga memberikan pertumbuhan. Tetapi, kita masih harus melakukan apa yang menjadi bahagiaan kita. Kita harus mempunyai inisiatif. Pertama, kita harus mengenali duri-duri apakah yang mencegik iman kita. Renungkanlah, mengapa kita tidak lagi dapat melihat Allah dalam hidup kita? Ataupun tidak dapat mengerti lagi kehadap Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah yang menghalang iman kita untuk menjadi lebih dewasa? Mengapa kita ragu-ragu dan menahan diri untuk menceritakan tentang Tuhan kepada sahabat kita? Dan kedua, gadilah dalam-dalam untuk mencabut semak duri itu. Dalam kata lain, buanglah semak duri yang menghalang menghampat pertumbuhan Tuhan di kita itu. Seterusnya, luangkanlah waktu dengan Tuhan dan renungkanlah apakah yang paling berarti dalam kehidupan kita. Ambillah langkah untuk meningkatkan hubungan kita dengan saudara-saudari kita. Dan ceritakanlah tentang Tuhan dan kasihnya kepada mereka yang belum lagi pernah mendengar. Buang sebanyak mungkin duri-duri itu. Tuhan akan mencabut duri-duri yang masih tersisa. Tuhan akan mengatakan, we do our best and God will do the rest. Semoga perusahaan yang singkat ini akan menjadi berkat dan kekuatan kita, motivasi kita untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Mari kita tutup perlindungan ini dengan doa singkat. Saya tentu di dalam doa. Bapak suruh kami yang baik. Kami terus memuji dan menyembahmu. Kerana itulah yang seharusnya kami lakukan. Terima kasih kerana melalui pelajaran ini, kami dapat mengenal duri-duri semak yang menghalang pertumbuhan rohani kami. Kiranya kami terus diberikan kekuatan untuk mencabut segala semak doi yang menghalang pertumbuhan rohani kami. Inilah doa kami. Kami selakan semua dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Yusuf kami. Amin.